Terima kasih ada yang masih menyaksikan Indonesia Morning Show. Kemarin umat muslim di Indonesia dan dunia merayakan hari kemenangan. Idul Fitri 1439 Hijriah. Topik mengenai Idul Fitri ini menjadi trending topik pastinya di Indonesia. Iya, setelah 30 hari berpuasa, nilai Idul Fitri tahun 2018 jatuh pada Jumat 15 Juni dan umat muslim di seluruh penjuru Indonesia merayakan hari kemenangan dengan sholat id bersama, berkumpul, bersama keluarga, hingga saling bermaf-mafan. Hashtag Idul Fitri pun menjadi trending topik di Indonesia hingga lebih dari 140 ribu tweet. Para selebritis tanah air pun turut mengunggah berbagai momen dan ucapan Idul Fitri di Twitter. Di antaranya penyanyi Raisa, Afgan, Nia Ramadhani dan juga aktor Vino G. Bastian yang sekaligus menyisipkan promo film terbarunya Wiro Sableng. Pas, bet. Ucapan selamat Idul Fitri juga datang dari pesohor dunia seperti dalam Twitter yang diunggah model Gigi Hadid. Gigi Hadid dan juga artikis muda dan juga menang Nobel Malalai Yusuf Aza.